Kata lo, brand yang udah gede gak perlu lagi ngikutin selera pasar. Kata gue, brand segede apapun harus tetep ngikutin perubahan dan adaptif sama perilaku konsumen. Kalau gak bisa-bisa terancam bangkrut kayak The Body Shop. Yuk kita bahas katalog bareng gue, Mr. Cuan. Kalian mungkin udah gak asing lagi sama The Body Shop. Nah, belum lama ini perusahaan franchise kosmetik kedua terbesar di dunia itu ngajuin kebangkrutan di Amerika Serikat dan Kanada. Ya kalian gak salah dengar, The Body Shop di Amerika dan Kanada bangkrut. Mereka ngumumin bahwa anak perusahaannya di Amerika Serikat gak lagi beroperasi mulai 1 Maret. Selain itu, 33 dari 105 toko di Kanada akan dilikuidasi dan penjualan online melalui e-commerce di Kanada ditutup. Sebelumnya, Februari lalu, kantor pusat mereka di Inggris udah duluan nyatain bangkrut. Terus, kenapa sih perusahaan franchise kosmetik terbesar kedua sedunia ini bisa bangkrut? Gue bakal bahas seenggaknya 4 hal yang diduga sebagai penyebab The Body Shop bangkrut. Yaitu inflasi, penurunan pendapatan, persaingan dengan brand lain, dan kurangnya inovasi. Oke, kita bahas dulu penyebab pertamanya yaitu inflasi. Inflasi disebut-sebut sebagai biangkerok utama kebangkrutan The Body Shop cuy. Menurut laporan sejumlah media masa, inflasi yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir mempengaruhi pengecer tradisional. Khususnya pengecer seperti The Body Shop yang pangsa pasarnya jelas menengah ke atas. Kalau kita lihat, inflasi ini memang masih cukup tinggi sejak pandemi. Mulai dari 2021 di angka 4,7%, terus naik lagi pas 2022 ke angka 8,7%, dan 2023 di angka 6,8%. Nah, inflasi ini bikin daya beli masyarakat menurun. Apalagi menurut survei yang dilakukan sama which.co.uk. Rata-rata produk The Body Shop itu 20% lebih mahal ketimbang produk serupa dari kompetitornya. Makanya penjualan The Body Shop juga ikutan turun. Menurut laporan keuangan, tren penjualan The Body Shop terus turun dari tahun ke tahun. Puncaknya pada 2022. Penjualan mereka turun 13,5%. Oke, kita lanjut ke penyebab ketiga, yaitu persaingan sama brand lain. Selain dihajar sama inflasi, The Body Shop juga sebenarnya mulai dihajar sama brand-brand lain. Kita kilas balik dulu nih. Selama ini, The Body Shop dikenal sebagai salah satu perusahaan pertama yang melarang uji coba produk kosmetik terhadap hewan. Produk mereka itu sebenarnya diterima banget sama konsumen. Sampai ada segmennya sendiri, yaitu Ethical and Cruelty Free Animal Testing Product. Alias produk yang bebas dari kekejaman dan tes terhadap hewan. Image ini ngelekat banget sama The Body Shop sejak didirikan pada tahun 1976 oleh Anita Rodik. Buat yang belum tahu, DOI ini emang pengusaha sekaligus aktivis ramah lingkungan cuy. Nah, setelah keberhasilan The Body Shop, segmen kosmetik ramah lingkungan dan hewan juga makin gede. Saat ini pangsa pasar kosmetik ramah lingkungan dan hewan mencapai 6,2 miliar USD atau sekitar 97 triliun cuy. Dan pangsa itu diprediksi bakal terus meningkat hingga mencapai 125 miliar USD atau sekitar 196 triliun rupiah pada 2033. Bah, cuan banget kan? Tapi kenapa The Body Shop sebagai salah satu pionir di segmen ini malah bangkrut? Jawabannya karena pemain atau produsen kosmetik di segmen itu juga makin bertambah cuy. Biar kebayang nih, menurut data dari PETA, saat ini setidaknya ada 6.500 perusahaan yang main di segmen itu. Beberapa brand persaing yang terkenal adalah L'Occitane, Yves Rocher, Lush, dan Weleda. Sayangnya, The Body Shop sebagai pionir malah kalah saing dari brand-brand baru itu. Alasan pertama dari segi harga. Tadi gue udah sebut loh, kalau harga produk The Body Shop itu rata-rata lebih mahal 20% dibandingin produk saingannya. Kondisi ini diperparah sama alasan selanjutnya, yaitu kurangnya inovasi dari The Body Shop. Kita ambil contoh kasus di negara asal ya, yaitu Inggris. Menurut laporan Nielsen, The Body Shop cuma ngeluarin 10 produk baru di Inggris pada tahun 2022. Jumlah itu kalah jauh sama pesaingnya yang ngeluarin 50 produk baru cuy. Lah ngapain produsen kosmetik banyak banget ngeluarin produk baru mister? Jadi gini, dulu industri kosmetik itu sifatnya massal cuy. Artinya satu produk dipakai berbagai kalangan. Misalnya foundation atau bedak yang diproduksi warnanya itu-itu aja. Jadi si konsumen mau warna kulitnya putih, coklat, atau hitam, produk yang dipakai ya itu-itu aja. Tapi sejak 2017, industri kosmetik nggak lagi bersifat massal. Tapi jadi personal. Lahirlah personalisasi di industri kosmetik. Orang-orang mulai sadar kalau kondisi mereka nggak sama persis sama orang lain. Mereka ngerasa produk yang cocok buat orang lain belum tentu cocok sama mereka. Makanya pada 2017 sebuah brand kecantikan yaitu Fenty Beauty mengeluarkan 40 warna alas bedak. Itu buat memfasilitasi warna kulit orang-orang yang memang berbeda-beda. Warna kulit nggak lagi dipukul rata, nggak sekedar hitam, coklat, atau putih. Warna kulit coklat orang Indonesia misalnya belum tentu sama persis kayak warna kulit coklat orang India. Nggak usah jauh-jauh deh. Pada 2021 lalu, brand kecantikan lokal yaitu Something ngeluarin 120 make up sekaligus, cuy. Gokil nggak tuh? Nah, di saat para kompetitor berlomba-lomba ngeluarin inovasi pada produknya, si body shop malah gitu-gitu aja. Mereka masih menjadi produsen kosmetik massal di saat konsumen lebih suka sama produk kosmetik yang personal. Menurut laporan Mintel, misalnya, 60% konsumen di Inggris nyari produk kosmetik yang dipersonalisasi. Makanya nggak heran kalau the body shop jadi kalah saing, cuy. Menurut laporan Euromonitor International, pangsa pasar the body shop di Inggris turun dari tahun ke tahun. Pada 2012, pangsa pasar mereka 5,2%. Terus turun jadi cuma 2,9% pada tahun 2022. Jadi, dari sini kita harus ambil pelajaran. Kalau perusahaan itu harus adaptif sama perubahan tren pasar dan jangan bosen untuk terus berinovasi. Ini juga berlaku buat kalian yang lagi ngerintis atau udah mulai jalanin bisnis. Bahwa segede apapun, kalau perusahaan nggak bisa adaptif sama kebutuhan dan permintaan pasar, ya bisa bangkrut. Kasus the body shop bukan kali pertama loh. Kita bisa ambil contoh dari kasus Kodak, Nokia, Blackberry, dan masih banyak lagi. Gimana market leader itu akhirnya anjlok gara-gara nggak bisa ngikutin tren atau permintaan pasar? Itu kata gue. Kalau kata lo gimana? Kalau lo punya argumen, ide atau masukan soal konten yang bisa bikin lo cuan, langsung aja sampaikan pendapat lo sesuka hati. Oh iya, jangan lupa juga ya subscribe YouTube Kata Data Indonesia, Instagram dan TikTok gue di TheReal underscore Mr. Cuan, dan gue Mr. Cuan, ciao. Bay忠. Bayu Rodrigo. Terima kasih.